Sementara itu, tepat pukul 10 pagi, rombongan DPD Perindo Kota Malang mendaftar sebagai parpol calon peserta pemilu 2019 di KPUD Kota Malang. Dengan membawa berkas persyaratan, pendaftaran diterima KPUD sebagai peserta pertama sejak pendaftaran dibuka. Sementara Perindo Kota Mojokerto mendaftar ke KPU Kota diiringi grup musik religi Al-Banjari. Puluhan pengurus dan anggota Partai Perindo DPD Kota Malang, Senin siang tetap pukul 10 datang di kantor KPUD Kota Malang di Jalan Bantaran, Kota Malang. Dengan berseragam Partai Perindo, rombongan DPD Perindo Kota Malang yang dipimpin Ketuanya Layli Fitriah Liza Minnelli resmi mendaftarkan berkas kelengkapan calon peserta pemilu yang langsung diterima Ketua KPUD Kota Malang, Zainuddin. DPD Perindo Kota Malang menyerahkan berkas keanggotaan partai melebih dari batas minimum peserta yang didaftarkan dan sejak pendaftaran dibuka, Perindo adalah partai politik pertama yang mendaftar di KPUD Kota Malang. Setelah tanggal 3 ini adalah yang pertama, setelah kita cek maka kami akan mengeluarkan tanda terima. Di Kota Malang kalau pakai asumsi seper seribu itu adalah minimal 834 kartu anggota dari jumlah penduduk yang ada. Kalau yang sudah terdaftar secara KTA itu hampir 18 ribu kalau sudah terdaftar, tapi yang untuk diverifikasi ini adalah 1118, yang diverifikasi untuk lima kejamatan Kota Malang ini. Insya Allah saya sangat optimis bisa lolos, benar-benar mempersiapkan untuk pesta demokrasi berikutnya, ini adalah awal lah. Saat ini 18 ribu orang sudah bergabung sebagai anggota Perindo DPD Kota Malang. Sementara itu berangkat dari kantor DPD Perindo Kota Mojokerto di Jalan Taman Ciswa Kota Mojokerto, 100 lebih kader dan simpatisan partai Perindo berkonvoi keliling Kota Mojokerto. Konvoi ratusan kader dan simpatisan partai Perindo ini menuju kantor KPU Kota Mojokerto di Jalan Benteng, Pancavila, diiringi grup musik islami Solawat Al-Banjari, tiba di KPU Kota Mojokerto. Tiba di KPU, kader dan simpatisan Perindo Kota Mojokerto disambut pengurus KPU Kota Mojokerto. Selanjutnya berkas verifikasi diserahkan kepada bagian hukum KPU Kota Mojokerto. DPD Partai Perindo Kota Mojokerto hari ini mengikuti perintah BKPU yang ada yaitu menyerahkan salinan berkas KTP dan KTA. Dengan partai Perindo saat ini tanggal 9 Oktober bereserentak seluruh dunia menyerahkan kepada KPU KIS. Perindo Kota Mojokerto menyerahkan salinan KTP dan KTA sejumlah 987 anggota. Memang kami lakukan proyek persesuaian antara jumlah yang diatur sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun peraturan perendahanan. Sehingga ini prosesnya masih belum selesai. Kami lakukan proyek lebih detail lagi sehingga nanti di kemudian hari Pak Teperindo bisa menikuti tahapan berikutnya yaitu penilai dan elektrikasi. Yang akan dilakukan mulai tanggal 17 sampai tanggal 19 bulan November. Dari Kota Malang dan Kota Mojokerto, Dini Irwansah dan Sulahuddin MNC Media melaporkan.